Jelang duel melawan Timnas Indonesia di FIFA Match. Pelatih Timnas Palestina, Makram Dabut, menegaskan bahwa tidak akan ada pemain Timnas Indonesia yang diwaspadai secara khusus oleh timnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Palestina pada hari Rabu, 14 Juni 2023. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebelum pertandingan, Makram Dabut memberikan pujian khusus kepada pelatih Shin Taeyong. Menurutnya, kehadiran Shin Taeyong telah membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Selama setahun setengah ini, mereka telah mencatatkan hasil yang bagus. Mereka terus berkembang setiap bulannya. Kami telah mengamatinya sejak beberapa minggu sebelum pertandingan ini sebagai bagian dari persiapan. Setiap pertandingan mereka selalu menunjukkan perkembangan dan kemajuan, ujar Makram Dabut. Lebih lanjut, Makram Dabut berbicara tentang persiapan timnya. Pelatih berusia 50 tahun itu menjelaskan bahwa persiapan skuadnya berjalan dengan baik. Ia berharap pertandingan melawan Timnas Indonesia akan memberikan dampak positif bagi para pemainnya. Kami telah melakukan persiapan di sini. Bagi kami, ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Kami datang ke Indonesia juga sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka atas dukungan yang teguh. Selain itu, kami telah mempersiapkan diri dengan baik dan akan melihat bagaimana permainan Timnas Indonesia. Mereka adalah tim yang kuat dan kami berharap dapat memberikan dampak positif bagi para pemain, tuturnya. Sementara itu, Makram Dabut mengakui bahwa ia tidak akan memberikan perlakuan khusus atau pengawasan terhadap satu atau beberapa pemain Timnas Indonesia. Pelatih asal Tunisia tersebut memilih untuk fokus pada Timnas Indonesia sebagai satu kesatuan tim. Makram Dabut juga menganggap bahwa semua pemain Timnas Indonesia memiliki kualitas yang baik. Tidak ada pemain yang kami fokuskan secara khusus.